Intro Pemain abon timnas Indonesia sukses, Trujir Pusing, lihat dua andalannya di luar negeri masih mandul. Garuda Silek punya tiga jebolan sukses, selanjutnya suplai ke timnas Indonesia U17. Waktu persiapan untuk kualifikasi, Pela Dunia 2026 tidak terlalu banyak lagi. Pelatih timnas Vietnam, Filipe Trosier, masih dipusingkan soal striker. Media Vietnam, yaitu TalkWorks, melaporkan pencarian striker yang pas secara taktis dan memiliki performa stabil masih menjadi pertanyaan besar bagi Trosier. Dua pemain yang dipanggil Trosier saat melawan Surya dalam FIFA Days pada Juni lalu, gelandang Nguyen Haiwi dan striker Pom Tuan Hai, masing-masing baru mencetak empat gol dalam 13 pekan kompetisi Vilek 1 musim 2023. Justru Nguyen Van Kuyet yang sudah lama absen membela timnas Vietnam mampu berbicara. Dari tujuh penampilannya membela Hanoi FC di kompetisi tertinggi sepak bola Vietnam itu, Van Kuyet berhasil mencetak enam gol. Entah kenapa, Trosier tak melirik striker berusia 32 tahun tersebut. Dia terakhir kali memperkuat timnas pada 13 Januari 2023 di Piala AFF 2022. Musim 2023 ini benar-benar menghadirkan banyak tantangan bagi para striker domestik. Fan sepak bola negeri itu malah mengolok-olok para pencetak gol lokal Vietnam di Vilek 1 dengan sebutan persaingan beku. Minimnya jumlah gol para bintang lokal Vietnam di Liga Domestik itu sebetulnya sudah tercermin dalam dua uji coba FIFA Juni lalu melawan Hong Kong dan Surya. Menang dengan skor minimalis 1-0 atas keduanya. Dua striker Golden Star Warriors yang bermain di luar negeri atau abort juga belum bisa berbuat apa-apa. Kedua striker itu adalah Guyen Fantoan di Seoul Island yaitu Liga Korea 2 dan Guyen Chong Puong di Yokohama FC yaitu Liga Jepang 1. Fantoan sudah tampil dalam sembilan laga selama 388 menit sampai pekan ke-19 tapi masih mandul. Dalam laga terakhir klubnya kontra Jonam Dragons 3 Juli kemarin, nama Fantoan bahkan tak masuk daftar susunan pemain. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Bangkuala masuk dalam daftar pemain Jonam Dragons tapi tak dimainkan. Guyen Chong Puong lebih parah lagi hingga pekan ke-19 Liga Jepang 1 musim 2023. Striker berusia 28 tahun itu belum pernah dimainkan sama sekali. Kondisi pemain abort Vietnam ini sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dari 26 pemain yang dipanggil Sinteyo melawan Argentina pada Juni lalu ada 10 pemain abort. Dump dari 10 abort itu berposisi di lini belakang yang di Jordi Ama dari Johor Darultazim, Pratama Arhan dari Tokyo Verde, Asnawi dari Jonam Dragon, Xeni Patinama dari Viking, Sandy Wells yaitu dari Meshuland dan Elkan Backup dari Ipswich Town. Lalu ada 3 di lini tengah yaitu Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Marcelino Ferdinand yaitu dari Dain Zay dan Sardali Ramdani dari Sabah. Sisanya di lini depan yaitu Rafael Stryk yang bermain di Ado Den Haag. Dan dari daftar abort pemain squad Geruda itu, Xeni Patinama sudah mencetak 1 gol dalam 11 penampilan selama 900 menit di Norwegia. Xeni selalu menjadi starter dalam setiap penampilannya. Dan hingga saat ini, Liga Utama Norwegia yaitu Alice Therrien pada musim 2023 memasuki pekan ke-12. Selain Sardali Ramdani juga sudah mencetak 5 gol dalam 10 penampilan selama 749 menit untuk Sabah di Liga Super Malaysia pada musim 2023 ini. Beberapa pemain abort Indonesia di Eropa belum kembali bermain karena Liga Domestik masih libur menjelang musim panas ini di 2023 sampai 2024. Namun masih segar diingatan para pecinta timnas ketika Marcelino Ferdinand mencetak gol ketiga untuk Dain Zay dalam kemenangan 3-1 atas Excelsior Vyrton di Challenger Pro League pada musim 2022 sampai 2023 pada tanggal 22 April lalu. Bintang muda berusia 18 tahun itu membobol gawang Excelsior dengan tenang setelah menerima umpan dari garis tengah lapangan sebelum menggiring dan mengatasi rintangan keeper dan juga pek lawan. Menjelang Biala Dunia U17 2023, PSSI bisa menyaring bibit-bibit muda berbakat untuk dimasukkan ke timnas Indonesia U17 lewat program seleksi Garuda Select. Untuk diketahui program Garuda Select angkatan ke-6 sudah mulai digalakkan ke seluruh penjuru negeri. Dennis Wise dan kepala pencari bakat asal Inggris Wesley Owat sudah turun tangan mencari talenta-talenta baru untuk seleksi final di Stadion Madia Senayam. Untuk itu direktur teknik PSSI Indra Sheffrey pun meminta izin Dennis Wise agar ia bisa ikut mencari pemain baru untuk seleksi tim nasional. Apalagi yang cukup menguntungkan adalah kategori pemain-pemain yang mengikuti seleksi Garuda Select yang tak lain tak bukan di bawah 17 tahun. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Dennis Wise selaku direktur teknik program. Akan ada sinergi antara seleksi ini dengan seleksi tim nasional kata Indra Sheffrey. Ya dari masa ke masa Garuda Select sudah menjadi wadah dan panggung yang luar biasa bagi pemain-pemain muda untuk unjuk gigi. Lalu dari mata elang Dennis Wise pun juga telah lahir banyak pesepak bola hebat seperti pemain-pemain ini yang berhasil masuk squad tim nasional Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 kemarin. Di antaranya adalah Fajar Fatus Rahman. Nih, alumus Garuda Select yang kini bermain untuk Borneo FC di Kamboja yang berhasil membawa pulang predikat top score sepak bola SEA Games 2023 bersama Ramadan Sananta. Fakta ini pun membuktikan meski selama ini dikenal sebagai back kanan, Fajar Fatur Rahman juga berbakat menjebol gawang lawan dan ternyata bisa mencetak banyak gol. Jadi, patut dinanti apakah Garuda Select akan kembali menjadi penyuplai bakat-bakat tinas Indonesia termasuk di level U17. Apalagi dalam waktu dekat juga akan digelar perhelatan piala dunia U17 2023 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Jika tak ada arah melintang, maka jadwal piala dunia U17 2023 rencananya bakal dihelat mulai pada bulan November sampai Desember mendatang. Timnas Indonesia akan TC di Turki selama 3 pekan untuk persiapan piala Asia 2023. Ya, Turki lagi-lagi menjadi destinasi pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia. Kali ini, giliran timnas Indonesia senior yang akan menjalani TC di Turki guna untuk mempersiapkan diri jelang piala Asia 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia pernah melakoni TC gabungan dengan timnas U18 di Turki pada akhir tahun 2021 silam. Kemudian, PSSI kembali mengirimkan timnas Indonesia U20 untuk TC di Turki setahun setelahnya. Turki pun masih menjadi destinasi favorit timnas Indonesia untuk melakoni TC. Dan yang terbaru, Ketamu PSSI, Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia senior akan menjalani TC di Turki untuk persiapan piala Asia 2023. Liga 1 2023 sampai 2024 pun akan berhenti selama periode TC timnas Indonesia. Kompetisi akan berhenti mulai 20 Desember sampai berakhirnya piala Asia 2023. Dari Liga 1 sudah memberikan kesempatan kepada timnas di bulan Desember itu, Liga sudah berhenti mulai dari tanggal 20 Desember. Ketamu, Erick Thohir pada konferensi PS yang dihadiri Sportstars.id di gedung Kemenpora RI Senayan, Jakarta pada Jumat 7 Juli. Terima kasih telah menonton!